Yang kami hormati Bapak Heri, Bapak Hendi, Buder Warto, sebagian arah sumber. Yang kami hormati Bapak Kristiawan yang sebagai moderator hari ini. Dan yang kami hormati para Buder, Suster, Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Instruktur Sekolah yang hadir di sini. Selamat siang, shalom, nama budaya, salam pendidikan, berkah dalam, damai Kristus beserta kita. Salam sehat selalu. Salam sehat, selamat siang. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Dimana sudah siang ya, ini masih tetap semangat mengikuti FGDNJ. Ya, sebelum memulai hari ini, mungkin ada baiknya saya mengecek apakah semua sekolah sudah hadir di sini. Untuk sekolah yang pertama, SMP Santo Yosef Belinyu, apakah sudah ada yang mewakilkan? Hadir. Oke. Kemudian SMP Regina Pacis Tanjung Pandan. Apakah sudah ada yang mewakilkan? Sudah hadir. Baik. Kemudian SMP Katolik Tanjung Pinang. Apakah sudah ada yang mewakilkan? SMP Katolik Tanjung Pinang. Apakah sudah ada yang mewakilkan? Belum? Belum ada? Sudah diubah lagi, besok aja. Itunya belum. SMP Katolik Tanjung Pinang, apakah sudah ada yang hadir di sini? Kemudian SMP Swasta Santo Yosef Karimun. Hadir Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian SMP. SMP Katolik Tanjung Pinang hadir Ibu. Sudah ya. Sudah, tidak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. SMP Katolik Tanjung Pinang sudah. Kemudian SMP Swasta Immanuel Tebing, apakah sudah hadir? SMP Swasta Immanuel Tebing. Belum ya. SMP Budi Mulia. Sudah hadir, SMP Swasta Immanuel. Hadir Ibu. Oke, sudah ya SMP Budi Mulia. Kemudian SMP Swasta Bunga Mawar. Hadir. Hadir Ibu. SMP Swasta Santo Franciscus. Hadir. Sudah, berarti tinggal satu SMP Swasta Immanuel Tebing yang belum berada di sini. Hadir Ibu. Oh, sudah ya? Iya Ibu hadir Ibu. Cuman kamera depannya nggak bisa nyala Ibu. Oh ya, nggak apa-apa. Iya Ibu. Terima kasih. Berarti sudah lengkap. Semua sudah mewakilkan dari SMP masing-masing. Sebelum kita memulai FGD hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Mungkin saya bisa dibantu. Bapak Pak Lulus Wibowo, mohon berkenan untuk memimpin doa pada siang hari ini. Bisa didengar, Bapak? Iya, terima kasih. Mari kita siapkan hati, Pastor, Buda, Suster, Bapak dan Ibu. Untuk kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapak dan Buda dan Rok Kudus. Amin. Bapak yang mengakasih, puji dan syukur kepadamu atas rahmatmu. Rahmat kesehatan, rahmat keselamatan kami semua untuk kumpulkan di ruang virtual ini. Bimbing kami semua, lindungi kami semua, berkat kami semua. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa halangan dan kendala suatu apapun. Engkau kami puji ya Bapak, kini dan setanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Baiknya Mbak. Suaranya abu. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Paulus Bivowo sudah berkenan untuk memimpin doa. Sentu selanjutnya, mari kita bersama menyanyikan dan membatinkan dalam hati kita. Masing-masing laku Indonesia Raya. Bapak Paulus Bivowo oat frustasi. Bapak. Susuyan kepercili vinyl penjelang. Bapak. selamat menikmati 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 adalah kita kemarin pada waktu workshop atau diklat sudah kami sampaikan terkait roh besar yang akan kita bangun yaitu tadi saya katakan soal identitas diri soal ide, kalau saya ditanya Buder Warto, apa yang bisa engkau katakan tentang dirimu dan engkau tetap bahagia dengan dirimu ya kan, gitu nah, cerita kecil, suster, Bapak Ibu saya itu kan gak ada orang ya yang mengatakan kulit saya putih saya gak ada, saya yakin di ruangan ini juga gak ada yang mengatakan kalau Buder Warto itu kulitnya putih, gak ada ya, gak ada saya juga termasuk orang yang tidak merasa hitam, coba bayangan usia saya sudah lebih dari 50 tahun, tapi faktanya kulit saya hitam tetapi saya tidak pernah merasa kulit saya hitam karena saya mendengar kalau kulit saya itu hitam telinga saya mendengar pertama kali bahwa orang mengatakan Warto yang kulitnya hitam itu kira-kira saya umur 26 tahun sudah menjadi Buder sekitar 3 tahunan itu pun yang mengatakan Pak Desaya kakak dari ayah saya lewat Romo Romo salam ya untuk Buder ponakan saya ya Mbah Sumo ya Pak itu loh yang kulitnya hitam lah Romo itu Romo Dero itu menyampaikan kepada saya kalau Pak Desaya mengatakan kulit saya hitam saya terperanjat loh saya itu hitam loh itu pada usia 26 tahun selama 26 tahun saya bahagia dengan kulit saya karena tidak pernah ada orang mengolok-olok tentang diri saya yang hitam sampai sekarang karena sudah terlanjur saya merasa percaya diri dengan penampilan kulit yang seperti ini ya nah lalu ada orang juga yang sebenarnya kulit-kulitnya dengan saya jauh lebih baik lebih putih lebih bersih lebih tampan lebih itu tapi selalu mempersoalkan kondi fisiknya yang kurang baik merasa tidak sebaik kulit temannya begitu kira-kira nah yang saya sampaikan apakah saya yang kulitnya hitam ini gak boleh saya itu bahagia ya apakah saya gak boleh bergembira apakah saya bergembira harus memutihkan kulit saya seperti kulit teman saya tentu tidak saya harus gembira dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya saya juga punya hak bahagia diterima orang lain dalam pergaulan kehidupan seharian nah sekolah kita juga demikian apapun kondisi sekolah pastor suster budur bapak ibu anak-anak kita harus didorong dibimbing diarahkan hidup atau mampu menemukan dirinya bahagia bisa tertawa bisa gembira dengan kondisi lingkungan masing-masing kalau kita membandingkan dengan orang lain itu dalam tataran memotivasi diri bukan untuk menghakimi bahwa aku jelek sekolahku jelek aku ada di desa saya kira bukan dalam tataran seperti itu tapi bolehlah melihat orang lain sekolah lain tapi dalam rangka untuk memotivasi diri tanpa mengingkari diri sendiri kita akan merumuskan itu kita akan menanyakan lebih dalam kalau orang Jawa itu mengatakan neges neges itu bertanya lebih dalam tentang diri kita agar kita percaya diri agar kita bahagia dengan kondisi yang ada dengan budaya yang ada dengan ide-ide yang ada apa iya orang Gunung Sitoli itu untuk menjadi orang baik harus meniru gaya hidup orang Jakarta kan juga enggak juga apa yang harus persis hidupnya seperti santo dan santa pelindungnya apa enggak ada sesuatu yang baik di Gunung Sitoli itu apa enggak ada sesuatu yang baik di kesumpansi bulga sesuai dengan budaya masing-masing saya kira kita punya hak bahagia punya hak untuk sukses dengan budaya kita masing-masing itu pengantar saya terima kasih baik terima kasih Bruder pengantarnya kemudian mungkin langsung saja ke Mas Heri atau Mas Endi terima kasih Pak Chris saya hanya menambahkan karena provokasi dari Bruder Warto itu sangat luar biasa saya mencoba merangkum menjadi satu tagline yang sudah mungkin Bapak Ibu kenal every school every school is a great school itu sekolah Bapak Ibu semua mari kita ceritakan pengalaman-pengalaman kebesaran sekolah dan dinamika perjumpaan kita dalam POP kita saling berbagi saling mengisi dalam refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis nilai kebudayaan dan berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritual kebudayaan terima kasih refleksi untuk mentransformasi pendidikan kita berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas mari kita bersama-sama untuk membangun pendidikan Indonesia saya yakin dari POP inilah dari teman-teman yang ada di Tanjung Pinang yang ada di Sumatera Utara yang ada di Nias Kecamatan Keuskupan Sibul Kecamatan mari kita bersama-sama untuk mendetailkan kemudian mengimplementasikan selama ini memang belum pernah ada yang bisa mendetailkan nilai-nilai budaya sampai terinternalisasi ke para siswa mari kita bersama-sama diskusi moga Pak Kristian baik terima kasih Mas Yeri pas terus Bapak Ibu jadi penungguan dari para masyarakat kita siap untuk direpotin gitu ya artinya jangan sungkan-sungkan jangan ragu-ragu apa yang butuh untuk kita ketahui apa yang butuh untuk kita sharingkan bersama kita akan coba mulai nah satu hal Bapak Ibu untuk memotivasi kita semua juga di suatu tempat ya di suatu tempat sesuatu yang luar biasa sedang menunggu kita untuk diketahui nah tempat itu gimana Bapak Ibu tempat itu berada pada para sumber kita yang luar biasa itu maka dari itu mari kita siapkan Bapak Ibu untuk sudah kita akan mulai saja jadi seperti yang sudah saya hampaikan di awal tadi kita berasal dari dua kesukupan yang berbeda tentu saja ada beberapa hal yang mungkin kita bisa tarik menangnya gitu ya kalau misalnya kita boleh ibaratkan maka kemudian untuk trigger ataupun pengantar sharing dan juga mungkin akan membawa kita pada diskusi yang lebih dalam lagi kami mohon kesediaan dari kalau saya lihat kalau saya lihat suster lucian itu antusias banget gitu loh dari penampilan di kamerah itu seperti antusias gitu maka kemudian kita berikan penghargaan atas antusias sama suster untuk diberikan kesempatan pertama untuk men-sharingkan beberapa hal yang mungkin sudah dijalani di unit suster mari suster kami butuh peneguhan dari suster juga ini semuanya kami persilahkan suster terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami sebagai kehormatan yang pertama untuk mencoba men-sharingkan tentang pengalaman bagaimana kami mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah kami lakukan di sekolah kami seperti pada dikelak-diklak sebelumnya pernah saya men-sharingkan bahwa sekolah bunga mawar ini yang pertama belum memiliki pelindung santosanta yang kedua belum ada yang penggalian nilai-nilai atau ciri khas yang memang diterapkan di sekolah ini termasuk dalam diskusi dengan yayasan kemarin coba berbincang apa sih yang menjadi ciri khas dari yayasan dan nilai-nilai yang ada di sekolah ini tapi dalam perjalanan POP yang sudah kami ikuti selama satu minggu walaupun dalam kategoritas sebagai fasilitator hal yang menarik yang saya dapatkan adalah tentang bagaimana memadukan nilai yang ada di sekolah kemudian dipadukan dengan budaya lokal setelah mendapat pencerahan saya mencoba mencari baik apa sejarah dari sekolah bunga mawar saya mencoba mencari dan disitu saya bisa mendapatkan nilai-nilai atau ciri khas dari sekolah itu berdasarkan dari visi misi dari para pencetus berdirinya sekolah bunga mawar pada masa pandemi yang telah yang sedang dilalui ini selama kurang lebih dua tahun para peserta didik tidak sekolah yang menjadi banyak kesulitan kami yang di desa ini menuju kota juga adalah salah satunya jaringan kemudian selain jaringan juga ekonomi masyarakat setempat walaupun di tempat sekolah kami itu ada perpaduan dari segi ekonomi ada yang mampu dan ada yang kurang mampu tapi kami mencoba memilah yang mampu ini misalnya yang mampu bisa menggunakan daring kemudian yang kurang mampu bisa sistem luring artinya bisa datang ke sekolah sekali seminggu dengan berbagai metode-metode dalam konteksnya bahwa jangan sampai anak itu menjadi tertinggal dalam pembelajaran tetap terlayani walaupun dalam situasi yang kadang-kadang tidak memungkinkan mengapa karena yang menjadi sering saya juga tekankan kepada guru guru adalah seorang pembaharu yang bisa membaharu dan bergerak walaupun dalam keterbatasan tapi mari mencoba untuk mendesain pembelajaran itu sehingga walaupun sederhana tetapi bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh seluruh peserta didik nyatanya dalam setiap perjuangan yang kami lalui dan dilakukan secara bersama-sama bisa dikatakan bahwa sekolah kami saat ini walaupun dalam masa pandemi masih tetap diminati oleh masyarakat yang berikutnya sekolah kami juga menjadi sekolah adiwiata dan dinobakan sebagai sekolah ramah anak oleh dinas pendidikan nilai-nilai yang kami terapkan di sekolah yang sering dan mungkin sudah di sekolah lain juga melakukannya mungkin hampir sama ya karena berciri khas katolik yaitu penanaman nilai-nilai kerohanian memang itu sangat menonjol lalu beberapa hari ini saya mencoba membaca buku-buku yang berkaitan dengan budaya lokal memang di budaya lokal nias itu nanti lebih menekankan pada religiositas dimana setiap ada upacara memberikan nama seorang anak itu harus didoakan dan dipanggil para ketua-ketua adat kemudian dalam pemberkatan rumah juga selalu dipanggil tokoh-tokoh agama jadi lebih menekankan pada religiositas kemudian di sekolah kami mungkin sama juga dengan sekolah-sekolah yang lain tentang penanaman kedisiplinan saya rasa di sekolah kami masih bisa dilihat dan menonjol kedisiplinan baik dari guru dan juga siswa walaupun kadang-kadang para peserta didik itu terlambat karena situasi rumahnya jauh jadi letak sekolah kami ini di pusat kota tapi peserta didik kami banyak juga yang memang di luar kota di luar kota ada kabupaten Nias Barat Dini Selatan dari Telo juga ada artinya di seluruh pulau Nias itu memang sebagian sekolah kami jadi mereka tinggal di Asram dari segi budaya memang di Nias ini ada versi budaya yang memang sangat berbeda antara di Nias Selatan dan juga di Nias Induk kota Gunung Soleh di kota Gunung Soleh sendiri memang bisa kita lihat ada yang sangat menonjol itu seperti yang saya katakan tadi tentang religiositas disitu ditekankan juga bagaimana budaya menghormati orang tua sekaligus juga menghormati budaya sesama di Nias itu ada tradisi setiap kita bertemu pasti kita memberi salam dengan berjabat tangan kemudian yang mudah pasti menunduk itu ciri khas yang sangat menonjol di budaya Nias dari perjumpaan POP ini ketika ditanya apa yang menjadi filosofi memang saya coba bercerning kepada guru bagaimana kita memulai dari mana memang ada mau rasa bingung sehingga saya memang antusias sekali mengikuti karena memulainya dari mana ini nilai nilai-nilai yayasan nilai sekolah walaupun sudah bisa kita temukan tapi bagaimana memadukan itu di sekolah kami di SMP Bunga Mawar ini di sekolah kami ada juga agamanya yang berbeda di jumlah yang katolik itu hanya berjumlah 114 114 yang protestan 300-an islam dan ada juga yang beragama buddha disitu kami juga menekankan bagaimana bertoleransi dengan berbagai agama yang berbeda walaupun nanti dari secara tersirat di setiap mata pelajaran memang belum terlalu muncul penerapan budaya lokal ini yang kemarin baru kami mulai itu penerapan nilai-nilai yang ada di sekolah itu bisa dimasukkan di setiap mata pelajaran tapi untuk memadukannya seperti apa masih menjadi belum terlalu jelas bagi kami seperti apa sehingga kadang dalam setiap perjumpaan saya mencoba mendengar lalu mencoba mempelajarnya seperti apa tapi dari walaupun situasi kami begitu kami tetap berusaha dan mencoba yang terbaik terutama dalam pendampingan untuk peserta didik kemudian di setiap peserta didik kami mencoba membangun namanya nilai kekeluargaan nilai kekeluargaan itu kami bangun antara bukan hanya antara guru orang tua tapi juga antara sesuatu sendiri ketika ada masalah ini terasa sekali pada masa pandemi masa pandemi anak-anak itu rata-rata karena ada situasi yang sangat cepat dalam peralihan IT kemudian anak-anak kurang mampu menguasai IT kemudian juga orang tua kurang mampu mendampingi anak dalam pembelajaran khususnya IT dan sebagainya mengingat juga rata-rata orang tua petani walaupun sebagian ada yang memang dikatakan mampulah orang tuanya DPR secara secara umum levelnya level menengah ke bawah walaupun kami sadari akan keterbatasan kami tapi kami mencoba bagaimana supaya anak itu belajar kami menghubungi orang tua mencoba berbicara dari hati ke hati bagaimana supaya anak itu bisa belajar dalam masa pandemi ini yang kami lakukan adalah ketika anak tidak mampu belajar dan ada juga yang mau putus sekolah dengan bekerjasama dengan BK mencoba mengunjungi orang tua dan memberi pendampingan secara khusus bagi anak yang mengalami masalah dalam pembelajaran dan juga masalah di sekolah mungkin itu pengalaman-pengalaman yang sangat sederhana dari kami dan dengan POP ini kami saya sendiri banyak mengalami pencerahan dan juga lawasan yang mungkin saya bisa rampung kami bisa ambil dan menjadi sebuah mutiara nanti yang bisa kami kembangkan di sekolah kami sekian dan terima kasih baik suster Lusiana terima kasih saya amat sangat luar biasa sekali ya luar biasa sekali banyak apa hal dan nilai-nilai yang sudah digali dan sudah ada dan mungkin hal yang luar biasa juga menurut sekolah adibiyata sebuah sebuah prestasi yang luar biasa yaitu budaya yang cukup layak dan sangat layak untuk kita banggakan untuk dibanggakan selamat suster ya baik pastur suster bahwa sekalian jadi mungkin ini akan apa memadukan pencurahan pemahaman pencurahan ilmu dari tiga sumber yang disampaikan oleh Budor Warto kemudian kajian sosial budaya kemudian langsung rucut pada teknis-teknis untuk mengejauh antahkan dalam dokumen atau masalah kurikulum masalah akademik nanti maseri pada akhirnya akan diberikan penerbuhan nah untuk kita memohon mulai dari Budor Warto kemudian mas Hendi dan terakhir nanti ke mas Heli kami berserahkan Budor terima kasih Pak Chris selamat siang suster Rosyana selamat siang terima kasih karena suster sampai pada titik bingung gelisah harus berbuat apa ya ini ini penting bagi seorang pimpinan kepala sekolah atau yayasan pimpinan manapun memang harus berusaha menemukan persoalan persoalan di sekolahnya dan mencari solusi-solusinya itulah bagian dari tugas entrepreneur dari seorang kepala sekolah selain dua tugas yang lain yaitu tugas manajerial dan tugas supervisi memang ketiga tugas itu tidak bisa dipisahkan saling mengisi dengan melakukan supervisi seorang kepala sekolah menemukan fakta-fakta data-data lalu dari fakta dan data itu harus ditindak lanjuti dengan kreativitas maka dituntut jiwa entrepreneur kalau kita bicara entrepreneurship di sekolah kadang kita terjebak dengan pengertian bahwa entrepreneur itu terkait dengan mencari uang menggalang dana tidak itu terlalu sempit menyempitkan makna dari tugas entrepreneurship atau entrepreneur dari kepala sekolah kalau di sekolah pimpinan unit kerja atau kepala sekolah terkait dengan entrepreneur itu memang terkait dengan kreativitas mencari solusi-solusi terhadap persoalan yang ada nah pada siang hari ini setelah sudah menemukan banyak persoalan perkara belum bisa menyelesaikan tidak apa-apa kita memang baru akan menyelesaikan persoalan itu terkait dengan nilai-nilai apa ya sudah berapa tahun Sustar SMI Bunga Mawar satu tahun setengah berapa satu tahun setengah baru berdiri 50 tahun saya baru bertugas 50 tahun 50 tahun 54 52 52 52 54 tahun ternyata sudah cukup berukur juga ya iya dan selama lima puluhan tahun ternyata sampai hari ini juga bisa bertahan masih bisa eksis muridnya 500an itu berapa tadi ya sekitar itu 487 487 muridnya masih lumayan banyak nah coba kalau sekolah itu kita kelola dengan baik kita desain secara lebih baik saya kira dampaknya akan lebih lebih dasar memang kita harus sadar kehadiran sekolah itu kan pasti punya tujuan punya maksud kalau tadi suster mencoba bertanya kepada para pendahulu sejarah berdirinya sekolah ini gimana gimana ya mungkin dulu tidak terpikirkan secara mendalam mungkin praktis saja sekolah ini atau di daerah ini tidak ada sekolah butuh sekolah mungkin ya begitu saja mungkin ya begitu saja waktu itu tapi dengan motivasi sesederhana itu 54 tahun yang lalu mungkin di daerah Gunung Sitoli tempat sekolah suster ini berada kondisi masyarakatnya seperti apa ya pasti waktu itu adalah kehadiran sekolah itu untuk menjawab masyarakat di sekitar sekolah suster agar bisa sekolah tidak ada sekolah bisa baca tulis pun sudah bagus waktu itu waktu itu artinya sekolah suster waktu itu menjawab butuh huruf itu saja yang paling segeran waktu itu lulus SMP mungkin sudah menjadi orang yang paling hebat waktu itu di kampung itu barang sekali barang kali nah sekarang dengan seiring perkembangan jaman ingat ya misi awal pertama untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat waktu itu itu saya kira visi pertama yang kalau ini benar ya kalau ini benar ya untuk menjawab kebutuhan pendidikan waktu itu dengan ala kadarnya mungkin gedung ala kadarnya belum sebagus sekarang gurunya ya belum sarjana semua tetapi waktu itu menjawab kebutuhan pendidikan nah kalau ditarik ke sekarang apakah kemampuan menjawab pendidikan masyarakat di sekitar suster dengan keadaan sekolah yang sekarang itu masih enggak menjadi pasar tempat orang mencari solusi persoalan mendidik anak nah itulah yang akan kita cari agar sekolah kita tidak kehilangan jati diri sebagai sekolah sebagai lembaga yang merupakan solusi bagi orang tua dan masyarakat dalam hal pendidikan inilah pentingnya kita terus menerus memperbarui visi memperbarui peran kita mengupgrade mendesain ulang menginstall ulang diri kita itu letak esensinya sampai kapanpun sekolah suster adalah sekolah yang tujuannya untuk menjadi bagian dari solusi masyarakat Gunung Sitori terkait pendidikan nah dengan perkembangan zaman yang ada seperti ini masih relevan enggak kehadiran sekolah suster nah inilah kalau enggak relevan apa yang menyebabkan jangan-jangan sekolah yayasan guru-guru sudah 50 tahun berjalan pola pikirnya masih sudah ketinggalan 25 tahun yang lama ini kan jangan sampai itu terjadi sementara zamannya sudah zaman IT seperti ini nah pola pikir cara berpikirnya cara melayani pendidikan anak-anak sekarang tadi dikaitkan terkait dengan IT nah ini kan membutuhkan nilai-nilai yang harus kita pegang teguh agar sekolah kita ini tetap mempunyai makna menjadi solusi bagi masyarakat terkait dengan pendidikan nah kita akan nilai-nilai ini milik yayasan atau milik koskupan suster atau milik pengurga koskupan 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 si bulga ya suster ya nah karena ini milik gereja milik koskupan itu akan lebih mudah pasti koskupan juga punya misi terhadap kehadiran sekolah di tempat itu misinya apa dicatat jelenungkan kok bisa bertahan 54 tahun mengapa yang membuat sekolah ini bisa bertahan hari ini punya murid 480 berapa masih lumayan baik itu ukuran SMP mengapa masih bisa bertahan ini pasti ada sesuatu nilai yang oleh masyarakat diakui baik atau nyambung atau konek dengan lingkungan masyarakat sehingga kehadiran sekolah suster tidak menjadi persoalan bagi masyarakat itulah yang harus dicari oleh suster 54 tahun perjalanan yang panjang saya kira ada banyak hal baik nilai itu tidak harus tidak harus baru sama sekali dan promo bapak ibu yang lain hal-hal baik selama 54 tahun itu dicari kenapa bisa bertah 54 tahun apakah disana ada kesetiaan kesetiaan kepada siapa kalau itu unsur kesetiaan kesetiaan kepada siapa kepada yang miskin tadi sudah mengatakan subsidi silang apakah karena subsidi silang itu anak-anak yang kurang mampu merasa terperhatikan yang mampu merasa berbuat baik subsidi silang dan ini kan harus diolah yang punya banyak disuruh bayar banyak tidak merasa maaf sapi perah yang miskin tetap terbantu tidak merasa minder tetap bahagia dengan jati dirinya ini ini ada sesuatu nilai yang 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 perlu diolah terus yang banyak diminta banyak kok gak marah kok tetap mau ya untuk membantu yang kurang mampu misalnya seperti itu nah ini nilai-nilai baik yang 54 tahun telah digeluti ini tolong ini dicari lalu menjadi nilai inti yang ada di tempat suster saya kira itu pasti ada karena sudah teruji 54 tahun tetap dibutuhkan oleh masyarakat tanya aja masyarakat tanya aja alumni ada apa sih sekolah kita ini nah ini saya kira itu hal penting suster agar nanti sekali lagi sekolah-sekolah kita bukan jalan begitu saja tanpa direncanakan tapi kita berharap sekolah-sekolah kita ini sungguh-sungguh dikelola dengan perencanaan yang baik itu komentar saya terima kasih atas segala kebundahan dan rasa gelisah suster nanti itu akan ketemu solusinya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih